Seorang pemuda di Bengkalis bernama Rian sukses berbisnis budidaya ikan nila. Dari usaha ini Rian mampu meraih omset 30 juta rupiah setiap kali panin. Seorang pemuda di Desa Pangkalan Batang, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau sukses dalam berbisnis budidaya ikan tawar yakni ikan nila merah. Dipilihnya usaha budidaya ikan nila oleh Rian karena jenis ikan nila banyak dikonsumsi masyarakat dan permintaan pasar cukup tinggi. Tidak hanya itu budidaya nila juga dinilai mudah dibandingkan jenis ikan lainnya. Dari usaha yang dimulainya 3 tahun lalu tersebut telah membuat periaya akrab di Pangkalan Rian ini mampu meningkatkan taraf ekonomi keluarganya. Betapa tidak dalam 1 kali panen jumlah ikan yang dihasilkan mencapai 500 kg. Sementara dalam 1 tahun Rian mampu panen ikan sebanyak 2 kali. Sehingga dalam 1 tahun Rian mampu menghasilkan 1 ton ikan nila. Dengan bisnisnya ini Rian mampu meraih omset 30 juta dalam sekali panen atau 60 juta dalam 1 tahun. Kalau untuk budidaya pambak ikan ini sudah jalan 3 tahun hampir 4 tahun. Ukuran sekarang ukuran 25 x 27 setengah. Kalau ini untuk 1 kolam sekitar 15 ribu ekor masuk. 15 ribu ekor. Kalau usia panen berapa bulan? Kita jangka waktu 4 bulan sampai 5 bulan itu sudah masuk. Panen ukuran 5 sampai 6 ekor per kilogram. Kalau untuk omset kalau total semuanya sekitar 30 sampai 35 juta masuk. Masuk 1 kali panen. Kalau kenalah ikan budidaya sekarang ini lumayan pertama sekali cuaca. Pertama cuaca ekstrim. Kemudian kalau untuk sekarang ini pakan. Pakan. Pakan yang terus melanjut harganya bang. Melanjutnya. Dari sekarang dari 350 sampai naik 400. 400 ribu masuknya. Jadi per kilogramnya hampir 5 ribu sekali naik. Rian berharap usia berdayakan nilai yang ditekuninya ke depan semakin maju. Sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan di tempat tinggalnya. Dari Bengkalis, Dede Moko, Hardy, Ciria TV, Paporkan. Terima kasih.